Kita lanjutkan, kalau portal, portal itu kombinasi dari balok dan elemen yang vertikal itu namanya kolom. Jadi ini kolomnya, yang vertikal, dan ini adalah yang horizontal adalah baloknya. Dan karena ada komponen yang vertikal, maka nanti portal ini akan memiliki baloknya. Karena ada yang vertikal, ada yang horizontal, maka gaya dalamnya itu nanti ada tiga. Ada momen dan geser seperti yang biasa kita temukan pada balok, tapi ada aksial, ada gaya aksial. Itu umumnya terjadi pada portal. Gaya aksial ini mirip seperti di rangka batang ada gaya tarik dan gaya tekan. Jadi nanti ada bidang geser, bidang momen, dan juga bidang aksial. Itu yang perlu dipahami dari portal. Portal itu ada dua jenis portal yang umum ditemui. Banyak ditemui di bangunan-bangunan, kalau dia ini gunung bertingkat, itu semua banyak portal di setiap lantainya. Ada juga yang struktur cukup sederhana yang hanya simple portal atau simple frame. Nah, ini portal seperti gini, itu namanya unbraced frame, atau portal yang tidak dikasih pengaku. Jadi ketika dia dikasih nanti ada gaya lateral yang bekerja, misalkan gaya atau beban angin atau beban gempa, itu akan berdeformasi secara signifikan ke arah lateral. Itu namanya portal tidak kaku, atau unbraced, tidak dikasih pengaku. Yang selanjutnya tentunya yang brace, brace frame itu yang portal kaku, dengan pengaku, dengan ada pengaku di portal A-nya, portal utamanya terdikasi pengaku, sehingga ketika ada gaya-gaya lateral, dia deformasinya tidak terlalu signifikan. Pengaku lateral itu bisa saja dinding geser seperti gini, yang cukup kaku, sehingga portal yang ininya tidak terlalu bergeser ke arah lateral. Nah, ini contoh di sebuah bangunan, ada juga kombinasi dari kedua sistem tersebut. Misalkan ini sebenarnya yang sisi sebelah luar dari bangunan ini adalah portal yang kaku, banyak pengaku-pengakunya. Tapi mungkin di bagian dalam, atau mungkin di sebelah sini, di bagian portal sebelah dalam, itu dia tanpa pengaku. Ini kurang jelas kayaknya biasanya di luar-luarnya dikasih pengaku, sementara yang bagian lainnya tidak. Nah, yang umumnya, yang bagian yang tidak kaku tersebut, atau unbraced, yang tidak diberi pengaku, itu biasanya digunakan untuk menahan beban gravitasi, misalkan berat mati, berat beban hidup, kalau yang dengan pengaku, itu biasanya digunakan untuk menahan beban lateral, seperti beban gempa, ataupun beban angin. Dan di bangunan yang cukup tinggi, itu ada yang dikatakan dengan shear wall, atau dinding geser. Kalau kalian suatu saat ke dunung tinggi, itu bagian elevatornya itu dikelilingi oleh dinding, ini, yang sekalian berfungsi sebagai jalur orang naik dari bawah ke atas, tapi sebenarnya dia itu juga sebagai penahan beban lateral untuk memperkaku bangunan tidak terlalu berdeformasi signifikan ke arah lateral ketika angin bekerja. Itu perbedaan antara portal yang kaku dengan yang tidak kaku, yang brace dengan unbraced. Nah, kita tentunya di mata kuliah ini hanya membahas portal yang tidak kaku, tidak ada pengakunya, unbraced frame. Nah, untuk yang unbraced frame ini, karena dia deformasi lateralnya cukup signifikan, ada yang namanya first order analysis, atau second order analysis. Itu analisa order pertama atau order kedua. Apa itu maksudnya? Kira-kira begini saya menjelaskannya. Jadi, di sini gambarnya ada sebuah portal yang sederhana dikasih beban P, terus selain beban P itu, sebentar, saya rada macet ini, selain beban P tersebut, ada juga bekerja beban Q yang bekerja horizontal. Nah, ketika beban Q dan P bekerja, selain dia mengalami deformasi, dia juga secara kebawah, dia juga mengalami deformasi lateral. Jadi, kita misalkan fokuskan apa yang terjadi pada kolom. Ketika ini kolom kita potong di sini, misalnya sedikit, ya. Nah, tentunya, gaya-gaya yang karena ada deformasi, ini gaya reaksi perletakan dengan gaya yang bekerja di gaya aksial pada kolomnya, itu ada jarak. Ketika ada dua gaya yang bekerja, terus ada jarak, itu kan akan menghasilkan momen. Ini akan menghasilkan momen. P kali E. Berapa jaraknya ini? Atau P kali delta. Nah, ini, ini akan menambah momen yang sudah ada sebelumnya. Jadi, momen yang hasil dari laser trutur itu namanya momen pertama. Ini dikatakan tambahannya ini karena dia berdeformasi dan ada deformasi, sehingga garis P ini tidak segaris lagi dengan reaksi perletakan itu menyimpulkan momen tambahan momen kedua. Jadi, kalau misalkan kita mengambil momennya di satu titik, itu akan ada pertambahan momen yang dari analisa struktur dan dari akibat deformasi tersebut. dan relatif susah mengestimasi berapa pertambahan momen yang kedua tersebut. Nah, yang akibat momen ini tadi, yang dari analisa struktur, itu namanya primary moment atau momen yang pertama. Jadi, kalau kita ambil momen di sini, tadi AX kali L seperti kita biasanya di analisa struktur, itu namanya momen yang pertama. Kalau reaksi perletakan kali kali deformasi yang terjadi tadi, itu namanya momen yang kedua atau secondary momen atau video tersebut. Itu membutuhkan analisa orang kedua. Nah, kalau misalkan gaya aksialnya yang bekerja itu tidak terlalu besar, mungkin juga P-delta momen atau momen kedua itu bisa bisa diabaikan. Tapi, kalau dia cukup besar, itu harus dipertimbangkan. Dan juga kalau kalau kolomnya cukup kaku, jadi deformasinya kecil, second order juga bisa diabaikan. tapi kalau kolomnya relatif fleksibel, sehingga deformasinya besar, second order harus diperhitungkan. Nah, untuk kita ini, kita hanya memperhitungkan first order analisis, second order analisis kita abaikan, walaupun kita tahu itu ada. Jadi, itu sedikit informasi saja. Dengan itu, kita masuk ke topik yang selanjutnya, menggambarkan gaya-gaya dalam yang bekerja pada balok dan portal. Hal pertama yang ingin saya sampaikan, kita harus paham ketika sebuah balok yang paling sederhana pun, seperti di gambar ini, ketika kita melakukan perhitungan dan kita tidak tahu apa sih gaya-gaya dalam yang bekerja pada momen tersebut, pada balok tersebut, kita harus paham bahwa gaya dalam pada balok itu selalu ada tiga. Jadi, yang pertama adalah aksial, kita simulkan dengan P, geser, kita simulkan dengan V, atau kadang-kadang Q juga, ada beberapa literatur menggunakan itu, dan yang ketiga momen. Jadi, ketika kita memotong balok tersebut dimanapun, kita akan menemukan tiga gaya dalam yang hendak kita ketahuin. Jadi, kalau ada gaya luar yang bekerja, kita sudah tahu reaksinya, terus di dalam balok tersebut, apa sih yang terjadi, apa sih gaya-gaya dalamnya, itu yang ingin kita ketahuin. Kalau gaya dalam di sepanjang X dari titik A berapa? X itu bisa 1 meter, bisa sampai setengah bentang, 3 per 4, dan sampai setengah bentang. Nah, itu yang perlu kita pahami, bahwa ketika kita memotong, itu akan ada tiga gaya dalam yang muncul. Kalau kita misalkan sebelah kiri gini, sesuai arah di gambar, nanti akan menjelaskan konvensi arah yang mana yang positif, dan tentunya potongan yang sebelahnya akan berbalasan dibandingkan dengan potongan yang sebelah kiri. itu yang perlu diingat. Ketika kita setiap kali memotong, kita akan menemukan tiga bilangan yang tidak diketahui. Jadi, kita harus paham itu. Nah, untuk balok, karena biasanya aksial itu kecil sekali pada balok, yang P itu bisa kita abaikan. Jadi, dia hanya ada dua gaya yang bekerja, geser, dan momen. Tapi, pada portal, portal itu harus kita ikutkan, mau tak mau, dimanapun kita memotong portal, itu akan muncul tiga gaya dalam yang harus kita perhitungkan. P, V, dan momen. Aksial, geser, dan momen. Ya, dimanapun kita memotong. Jadi, setiap kali kita memotong, akan muncul itu, dan tentunya tidak kita potong secara seluruhan seperti begini, hanya untuk ilustrasi saja, itu dia akan muncul gaya-gaya dalamnya. Nah, tugas kita adalah mencari gaya-gaya dalam tersebut, berapa P dan berapa M dan berapa P di tempat yang ingin kita cari tersebut. Nah, bagaimana caranya? mendapatkan gaya-gaya dalam tersebut, yang paling umum diajarkan untuk mencari gaya-gaya dalam tersebut itu adalah dengan cara menuliskan persamaannya. Jadi, persamaan gaya dalam. itu yang perlu kita lakukan. Tapi, tentunya kita harus sudah paham dulu cara menghitung reaksi perletakan. dan bagaimana cara menghitung reaksi perletakan, kalau masih banyak yang belum paham bisa dilihat di video cara mencari reaksi perletakan yang sudah kita bahas beberapa minggu yang lalu. Dan, kemudian untuk membuat persamaan gaya dalam tersebut, kita perlu memotong. Memotong balok tersebut di jarak tertentu dan tertentu itu kita sebutkan sebagai jarak X. Jarak tertentu, jarak X. Nah, makanya nanti persamaannya itu akan dalam bentuk X. Dan, kemudian kita melakukan kesimbangan gaya-gaya baik di arah vertikal, horizontal, ataupun persamaan moment. Arah horizontal akan didapatkan P biasanya kalau pada balok arah vertikal akan kita gunakan sigma gaya-gaya di arah Y atau di vertikal. Sorry, ini pikirnya sedikit. Dan, kalau dia moment, kita akan mendapatkannya dari sigma moment. Kemudian, kalau kita sudah tahu satu segmen, kita akan melakukan perhitungan ke segmen selanjutnya. Sigma X ya. Terus, kita akan pindah ke segmen yang lain. Bagaimana cara menentukan segmen-segmen mana yang kita pertimbangkan itu nanti tergantung dari sebentar, ini saya apus dulu supaya bisa terbaca tulisannya. Itu tergantung nanti apakah di situ ada perubahan beban atau moment, atau ada diskontinitas perubahan gaya. Misalkan tadinya dari beban merata ke beban segitiga atau dari beban merata jadi tidak ada. Atau juga ada beberapa peletakan. Itu cara menentukan berapa potongan yang harus kita buat.